Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rizky, dan perkenalkan ini adalah Corvus OS versi 16.8 yang baru aja dirilis oleh Corvus. OS ini menggunakan base Android 11 dengan kernel yang digunakan yaitu 4.4.281 dari Ultron. Oke, di bagian tampilan disini terdapat perubahan di status bar, di Corvus 16.8 ini memiliki style yang cukup bagus. Untuk pemilihan icon dan layoutnya disini makin rapi guys. Kemudian di bagian wallpaper juga terdapat update, makin banyak aja disini untuk pilihan wallpapernya. Dan tentunya untuk wallpaper-wallpapernya ini style-nya masih berbau-bau ROM Corvus ya. Oh ya, di versi ini juga terdapat menu kustomisasi, dan untuk menunya disini ada sedikit perubahan, dia disemunikan di paling atas disini guys. Dan saat kita klik nantinya akan muncul, disini ada Leaven Layer, kemudian ada Tema, dan Leaven Decks. Di menu ini kita dapat melakukan kustomisasi tampilan HP kita, seperti merubah-rubah tampilan status bar, tampilan icon, dan lain-lain. Pokoknya disini cukup komplit untuk kustomisasi yang bisa kita lakukan. Oh ya, sayangnya di Corvus versi 16.8 ini, untuk sistemnya memakan cukup besar penyimpanan internal, yaitu ada di 9.6GB, hampir di 10GB, dan itu ukuran yang cukup gede sih. Oke, kita masuk di bagian performa. Beberapa hari saya gunakan OS ini sebagai daily driver saya, saya merasakan adanya penurunan performa di versi 16.8 ini. Terkadang saya merasakan adanya nge-lag, terutama saat saya pakai untuk multitasking atau pindah-pindah aplikasi, disini dia terasa kurang semut aja guys. Dan untuk hasil tes performanya sebagai berikut. Pertama disini saya tes dengan menggunakan Geekbench 5 dan skor yang didapatkan, yaitu 278 untuk single core dan 983 untuk multi core. Ya, ini skor yang rendah banget guys. Kemudian saya tes yang kedua dengan menggunakan CPU Benchmark, dan OS ini dapat skor 364.800. Lagi-lagi, skor yang didapatkan ini masih rendah. Rata-rata OS lain itu ada di atas 400 ribuan. Kemudian saya tes dengan menggunakan CPU Throttling dan berikut hasilnya. Bisa kita lihat untuk grafik performanya, di menit-menit awal ini cukup bagus, dia cukup tinggi. Namun di pertengahan tes hingga akhir tes, disini dia ada performa yang ngedrop. Dan ya, seterusnya akan ngedrop terus, dia naik turun, naik turun, dan tidak stabil. Oke, untuk performanya maksimal ada di 1.18,914 Gips, rata-ratanya ada di 104,644 Gips, dan minimanya ada di 83,715 Gips. Ini performa yang jelek, dia tidak stabil. Saya tidak tahu kenapa di Corvus-Corpus versi-versi terbaru itu, untuk performanya malah turun. Malah lebih bagus di Corvus versi lama, Corvus 5.5 atau Corvus V6. Lanjut untuk gaming, pertama disini saya mainkan untuk Asphalt 9, untuk settingannya ada di bagian bawah. Selama permainan sih disini terasa bagus, namun jika kita perhatikan disini terdapat beberapa momen itu, kita masih menemukan adanya nge-lag. Dia kayak nyendat-nyendat gitu guys, tapi itu tipis banget, terutama saat kita menabrak dengan musuh ataupun objek yang ada di game ini. Kemudian kita mainkan untuk Patsy Mobile, dan disini untuk settingan grafiknya ada di HD dan High FPS, atau kita juga bisa main di Smooth High FPS juga. Dan selama permainan sih, ini juga masih sama dengan Asphalt 9. Kadang-kadang disini saya masih menemukan adanya nge-lag yang tipis banget, dan rasanya itu kayak kurang smooth aja bermain game di OS ini. Oke lanjut untuk keluhan saya di OS ini guys, yang pertama yaitu untuk performa audio speakernya. Saya kurang puas dengan performa audio speaker yang diberikan oleh OS ini. Cukup kecil sih, dan untuk suaranya itu kurang bass aja. Kemudian keluhan berikutnya yaitu ada di bagian performanya aja sih. Dia kayak kurang smooth aja guys, seperti di menu settingnya ini. Disini sebenernya Corvus ingin memberikan efek overscroll sih, tapi menurut saya ini kurang sempurna, dan jatuhnya menjadi jelek, dan keliatan kurang smooth aja. Dan urusan baterai sih di OS ini masih normal guys, untuk baterainya cukup awet. Oke untuk kesimpulan OS ini performanya masih kurang. Untuk gaming, Corvus versi 16.8 ini kurang recommended guys. Semoga di update-an berikutnya bisa menjadi lebih smooth, dan performanya bisa lebih naik aja. Oke untuk penginstalan, disini kita masuk di recovery, dan saya pakai orenvok recovery. Kemudian kita masuk di web, dan kita pilih delvichage data system dan juga vendor. Kemudian kita pilih swap untuk proses web datanya. Setelah proses web data selesai, disini kita masuk di file, dan disini kita pilih untuk file OSnya. Kemudian kita swap untuk proses penginstalan. Oh iya, disini saya pilih yang versi Gaps ya, jadi disini saya tidak perlu menginstal Google aplikasi lagi. Setelah proses selesai, disini kita bisa langsung pilih reboot system, dan kita tunggu aja hingga masuk ke menu OSnya. Oke dan itu untuk review Corvus V16.8. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalin like, komen, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!